Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan KK disini Kali ini kita akan bahas film yang berjudul The Swordsman Film ini mengisahkan tentang seorang ahli pedang setelah buta dan tinggal di pegunungan Yang harus kembali bertarung demi menyelamatkan orang yang paling disayanginya Film ini diawali dengan sebuah scene di depan istana Tiba-tiba saja sebuah anak panah melesat tapi berhasil ditahan oleh seorang pengelola raja bernama Taiyul Dan dia kini berhadapan dengan para musuh yang jumlahnya lebih banyak Mereka ini adalah para pengawal dari pemerintahan dan datang untuk menangkap majikan Taiyul atas tuduhan membunuh Lalu pemimpin mereka maju ke depan, dia bernama Sun Ho Maka dia pun menantang Taiyul bertarung Taiyul terkena tebasan pedang di tangannya Lalu scene dari pertarungan itu berhenti dan adegan langsung berpindah setelah bertahun-tahun kemudian Di sebuah hutan terlihat seorang gadis remaja sedang berburu kelinci Dia ditemani oleh seorang pria yang ternyata itu adalah Taiyul Gadis ini adalah anak dari Taiyul yang bernama Taiyuk Keadaan Taiyul sepertinya ada yang tidak beres Penglihatannya mengabur Matanya memang terlihat mengabur dan sekarang sedang diperiksa oleh seorang tabib Tabib berkata kalau di kota bernama Joseon ada obat yang bagus dan bisa menyembuhkan mata Taiyul ini Mendengar itu, Taiyuk merasa senang Lalu kemudian tabib itu pun pamit untuk pulang Taiyuk berbicara pada ayahnya agar segera pergi ke kota Joseon untuk membeli obat Tapi tampaknya Taiyul tak begitu bersemangat Dan berkata asalkan Taiyuk sehat maka dia akan baik-baik saja Taiyuk pun marah dan masuk ke dalam rumah Karena merasa tak enak maka mau tak mau Taiyul pun mengabulkan keinginan anaknya itu untuk pergi ke kota Sementara itu di tempat lain terlihat Sun Ho sedang berdiskusi dengan pejabat dan bangsawan lain Dia berdiskusi mengenai dirinya yang ingin berhenti dari posisinya sebagai kepala pengawal pemerintahan Selain itu, mereka juga membicarakan rumor mengenai kelompok membuat onar di kota Mereka yang sukanya berbisnis jual beli budak Kelompok itu bernama Huang berasal dari dinasti King Kembali kepada Taiyul dan anaknya yang kini sudah berada di kota Joseon Taiyuk tampak gembira karena ini pertama kalinya dia pergi ke kota Karena seumur hidupnya dia hanya tinggal di gunung bersama ayahnya Sedang asiknya berjalan-jalan, mereka melihat orang-orang yang sedang bergerombol Sepertinya ada keributan di sana Ternyata di sana kelompok membuat onar yang bernama Huang sedang mengambil paksa salah satu wanita di sana untuk dijadikan budak Kelihat suaminya memohon agar istrinya itu jangan dibawa Lalu muncul tiga orang berkuda yang merupakan ahli bela diri dari kelompok Huang Suami itu memohon pada salah satunya agar jangan membawa sang istri Tapi dia malah dipukuli Kemudian muncullah beberapa pengawal pemerintahan Awalnya mereka hendak mengamankan para pembuat onar itu Tapi ketika tahu bahwa mereka adalah kelompok Huang Mereka malah mundur dan ciut Sepertinya kelompok ini punya pengaruh besar bahkan pemerintah pun takut pada mereka Kemudian di tempat lain muncullah ketua kelompok Huang sekaligus utusan langsung dinasti King Dia bernama Guru Tai Dia disegani bukan hanya karena jabatannya sebagai ketua Tapi juga karena dia seorang pendekar tingkat tinggi Yang ditakuti oleh lawan-lawannya Guru Tai berbicara mengenai persetaruan dinastinya Yaitu dinasti King dan dinasti lawannya Yakniya dinasti Ming Perwakilan dari dinasti Ming ini adalah seorang pejabat dan bangsawan bernama Pejabat Li Diskusi mereka tak mencapai kata sepakat Malahan Guru Tai menghina kota Joseon sebagai kota yang dibuat dengan payah Mendengar itu Sun Ho tersinggung dan menghentakkan senjatanya Guru Tai berkata daripada melanjutkan pembicaraan ini Lebih baik kita melihat pertunjukan para ahli pedang dari masing-masing kubu Sehingga dimulailah pertarungan antara Sun Ho dari kubu dinasti Ming Dan anak buah Guru Tai dari kubu dinasti King Kita panggil saja dia si gundul Pertarungan pun dihentikan Dan Guru Tai berjalan mendekati mereka Dia memuji Sun Ho karena keahlian pedangnya Lalu Guru Tai pun pergi dari situ Di tempat lain Tai Yul dan Tai Ok tiba di kediaman seorang pejabat yang menurut Tabib waktu itu Mereka menjul obat untuk menyembuhkan mata Tai Yul Tapi pejabat di sana berkata kalau obat itu memang ada tapi harganya sangat mahal Tai Ok mencoba membayarnya dengan kulit binatang yang dibawanya Tapi harga itu tak cukup untuk membeli obat tersebut Mereka pun pergi dari situ Baru beberapa langkah mereka berpapasan dengan Guru Tai Ternyata kediaman itu adalah kediaman pejabat Li Dan mau tak mau pejabat Li harus menjamu utusannya dinasti King tersebut Demi menjaga hubungan baik Guru Tai berbicara dengan seorang kepala pejabat di situ bernama Seon Guru Tai berkata kalau dia tertarik untuk jual beli budak di kota ini Seon tersinggung dengan perkataan Guru Tai itu Tapi dia menolak dengan sopan walaupun sambil menahan emosinya Sementara itu Taiyul dan Taiyuk kembali pulang ke gunung dengan tangan hampa Tak berhasil mendapatkan obat Di tengah perjalanan mereka mampir ke rumah bibi Taiyuk untuk beristirahat Sin berpindah ke tempat kediaman Guru Tai Dia sedang kedatangan seorang tamu yaitu Sun Ho Sun Ho yang telah mengundurkan dia sebagai pengawal pemerintahan Ternyata sekarang beralih masuk untuk bergabung ke dalam kelompok Guru Tai Kembali ke kediaman bibi Taiyuk Seorang wanita datang ke tempat itu Wanita itu berkata kalau pejabat Li sedang membutuhkan seseorang untuk merawat orang-orang sakit Bahkan pejabat Li menawarkan Taiyuk untuk menjadi anak angkatnya Tak hanya itu, Taiyuk pun akan diberi obat untuk menyembuhkan mata sang ayah Taiyuk pun langsung menyetujuinya dan merasa sangat gembira Lalu ketika Taiyuk hendak pulang diantar oleh Seon Beberapa pelayan di situ berlarian panik Ada sesuatu yang tak beres tengah terjadi Seon masuk ke rumah dan ternyata anak buah Guru Taiyuk sedang berbuat ulah Ia memaksa para pelayan wanita untuk membuka pakaian mereka Dan memaksanya untuk melayani mereka Mereka berdua melawan seorang anak buah Guru Taiyuk Tapi kemampuan bertarung mereka masih kalah Di saat itu muncullah Taiyuk melemparkan batu pada anak buah Guru Taiyuk Dia marah dan hendak memukul Taiyuk Kemudian muncul Taiyuk datang untuk melindungi anaknya Taiyuk tak ingin ada keributan Dan malah meminta maaf atas kelakuan anaknya itu Dia bahkan bersedia sujud di depan mereka Tapi anak buah Guru Taiyuk malah ngelunjat Dia berkata kalau Taiyuk akan mereka ambil sebagai permintaan maaf Anak buah Guru Taiyuk pun mengaku kalah Di saat itu dari kejauhan Sun Ho melihat pertarungan Taiyuk dan sadar kalau Taiyuk adalah orang yang pernah dihadapinya bertahun-tahun yang lalu Ketika itu mereka sedang bertarung Kedua pedang mereka saling berbenturan Dan serpian pedang mengenai mata Taiyuk Inilah penyebab kenapa mata Taiyuk menjadi setengah buta Lalu di sana terlihat Raja Taiyuk keluar dan menyerahkan diri Dia berpesan pada Taiyuk untuk menjaga anak raja itu dan bawalah pergi Dan kini anak itu telah tumbuh menjadi remaja cantik Dan ia adalah Taiyuk Kini Taiyuk mengetahui kalau dirinya sebenarnya adalah anak seorang raja Kesokan harinya pagi-pagi sekali Taiyuk dijemput di rumah bibinya oleh utusan dari pejabat Li Mulai hari ini Taiyuk telah resmi menjadi anak angkat pejabat Li Dan akan tinggal di sana Ada rasa sedih yang Taiyuk rasakan karena harus berpisah dengan ayahnya Sementara itu di tempat lain guru Taiyuk mengetahui kalau anak buahnya kalah bertarung dengan Taiyuk Dia pun marah dan merencanakan sesuatu untuk meledakkan Taiyuk Dengan menggunakan para ninja suruhannya untuk membuat onar Di hutan ketika Taiyuk sedang berjalan kaki Tiba-tiba dia diserang oleh seseorang dari atas Kini Taiyuk sadar kalau sepertinya anaknya sedang dalam masalah Di kediaman pejabat Li, para ninja suruhan guru Taiyuk datang ke sana dan berbuat onar Taiyuk melihat dari jendela dan merasa ketakutan Dia lalu bersembunyi di dalam rubah Dan akhirnya ketahuan oleh mereka Taiyuk lalu digiring keluar dan dibawa oleh guru Taiyuk Taiyuk datang tak lama kemudian Di sana dia bertemu dengan si Gundul Dia langsung bertarung melawannya Ketika pemeriksa keadaan Dia datang terlambat Taiyuk sudah ditangkap dan dibawa oleh guru Taiyuk ke markasnya Kesokan harinya pejabat Li menyiapkan puluhan prajurit Untuk pergi ke markas guru Taiyuk Hendak menyelamatkan Taiyuk Mereka pun memberangkat Pejabat Li pun ikut serta dalam rombongan tersebut Sesampainya di sana Para prajurit dan kedua kubu sedang berhadap-hadapan Dan dalam sekejap Prajurit pejabat Li tak ada yang tersisa Mereka pun kini menghunuskan pedang pada pejabat Li Tiba-tiba muncul Taiyuk Dia langsung diserang oleh kedua anak buah guru Taiyuk Lalu para prajurit bersenapan datang Dan mulai menembaki Taiyuk Taiyuk berlindung di balik tubuh musuhnya Dan merangsak maju Dan menebas satu persatu musuhnya Hingga akhirnya tak ada satupun yang tersisa Namun baru saja hendak menyarungkan pedangnya Muncul dari belakang segerombolan ninja Pertarungan kembali terjadi Taiyuk kini melawan para ninja yang lincah Dan kemampuan bela diri mereka lebih tinggi Pertarungan kembali terjadi Pertarungan kembali terjadi Tayul kembali berhasil menghabisi mereka semua Tayul berjalan tertatih-tatih karena lukanya cukup parah Hingga akhirnya dia sepertinya tak sanggup lagi jatuh ambruk dan pingsan Beberapa waktu telah berlalu Tiba-tiba ia terbangun dari pingsannya dan mendapatkan dirinya berada di sebuah rumah Dia pun teringat lagi akan anaknya dan langsung pergi keluar Di sana dia bertemu dengan Seon Seon lah yang ternyata telah merawat Tayul ketika dia terluka Tayul pun berterima kasih padanya dan dia langsung pergi lagi untuk menyelamatkan Tayok Ketika hampir sampai di desa dia bertemu dengan Sun Ho Kini Sun Ho telah berada di pihak guru Tay dan tak akan membiarkan Tayul lewat Pertarungan adalah satu-satunya jalan Pedang sudah berada di leher Sun Ho Tapi Tayul tak meneruskannya Dia tahu kalau dia sudah menang Sun Ho pun mengaku kalah Guru Tay yang melihat itu semua dan merasa tak senang Dia mengunduskan pedangnya dan langsung memotong leher Sun Ho Dengan satu sebatan panjang Sambil berkata kalau orang yang kalah sudah tak ada gunanya lagi Guru Tay lalu mengajak Tayul untuk bertarung di tempatnya Tayul terluka karena serangan guru Tay Darah mengucut dari kakinya Kemudian terlihat Tayok dibawa ke depannya dengan kondisi dirantai Dan dijaga oleh selir guru Tay Terima kasih telah menonton! Keduanya bertarung dengan sengin Lalu dengan sekuat tenaga dia menusuk perutnya Dengan penuh rasa sakit guru Tay terlihat sekarat Karena pedangnya tertancap di dalam tubuhnya Yang akhirnya mengakhiri hidup guru Tay Tayul langsung menghampiri Tayok dan memeluknya Akhirnya dia berhasil menyelamatkan anaknya Dan film pun berakhir Nasikkan dulu video kali ini Semoga bisa menemani waktu sehingga kalian Seperti biasa Jika ada film recommended untuk kita bahas selanjutnya Silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih telah menonton!